Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022 Materi tentang operasi hitung dilangan Oke ini dia soalnya Sebuah hotel merencanakan membeli lemari dan kasur Jumlah kedua macam barang tersebut adalah 140 buah Dan jumlah kasur adalah 6 tali lebih banyak dari jumlah lemari Jumlah kasur yang akan dibuat adalah titik-titik-titik Oke kita misalkan lemari variable L dan kasur variable K Kita akan membuat model matematika dari soal di atas Jumlah kedua macam barang tersebut yaitu lemari dan kasur adalah 140 buah Maka model matematikanya adalah persamaan 1 L plus K sama dengan 140 Dan jumlah kasur adalah 6 kali lebih banyak dari jumlah lemari Maka model matematikanya adalah persamaan 2 K sama dengan 6 L Kita akan mencari nilai K dan L menggunakan metode substitusi Kita akan mensubstitusi Persamaan 2 ke persamaan 1 Persamaan 1 yaitu L plus K sama dengan 140 Ditulis menjadi L plus 6 L sama dengan 140 L plus 6 L sama dengan 7 L sama dengan 140 L sama dengan 20 Maka banyak lemari adalah 20 buah Maka banyak kasur K sama dengan 6 kali 20 K sama dengan 120 Dari soal di atas ditanyakan jumlah kasur yang akan dibuat adalah titik-titik-titik Maka nilai K sama dengan 120 Ini dia jawabannya Maka jumlah kasur yang akan dibuat adalah 120 Jawabannya adalah yang C 120 Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022 Materi tentang operasi hitung bilangan untuk hari ini Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita at Matematika TV Official Sukses selalu ya! Terima kasih sudah menonton!